Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan review All New Brio RSVT tahun 2021 jadi tonton video ini nanti saya akan sebutkan perbedaannya dengan All New Brio Satya lebih detail untuk tampilan kita bisa lihat headlamp masih halogen ditambah dengan lampu senja dan sudah dilengkapi dengan fog lamp grill piano black dengan emblem RS jadi yang bedakan dengan Satya itu tampilan depan itu bisa lihat dari grillnya saja yang bedakan dengan emblem RS untuk mesin tetap sama 1200cc 4 silinder dengan 16 katup tenaga 90 PS dan torsi 110 Nm jadi perbedaannya hanya di grill dan emblem dengan Brio Satya sedangkan untuk tampilan di samping kita bisa lihat desainnya itu ring 16 velg to tone polish kalau Satya ring 15 velgnya itu satu warna atau warna alloy silver selanjutnya yang bedakan itu body kit yang di samping itu yang saya tunjuk dan untuk kaca sepion sudah electric retract dan lampu sennya disitu kalau Satya itu masih manual kaca sepionnya dan lampu sennya di atas overpender disini lampu sennya handle sewarna body bisa kita lihat ini rim cakram sama-sama depan cakram di belakang tromol untuk rimnya jadi yang bedakan hanya velg electric retract dan untuk lampu sennya itu disepion kalau Satya itu di atas overpender dan ukuran ringnya itu lebih lebih besar daripada Satya untuk tampilan di belakang bisa lihat sendiri tampilannya itu antena masih model short pole dilengkapin spoiler LED high-mode stop lamp defogger wiper belakang kombinasi lemnya masih bohlam dengan emblem brio lambang H dan emblem RS dan sudah dilengkapin dua titik sensor parkir dan di belakangnya sudah dilengkapin diffuser jadi yang yang membedakan dengan all new brio Satya pertama itu dari spoiler tidak dilengkapin dengan emblemnya itu bukan H masih emblem bunga dengan emblem brio dan RS kalau yang Satya itu Honda Prospect motor dan disininya ada brio Satya sama-sama nanti ada dua titik sensor parkir tapi tidak ada diffuser belakang untuk Satya kita lihat bagasi dalam bagasi dalam sama kita bisa lihat disini sama sama yang brio Satya lapangnya ban serep itu ada di bawah coba kita masuk baris kedua ini tampilan di samping kanan selanjutnya trim full black bahannya hard plastic handle warna hitam penempatan barang elektrik elektrik untuk kacanya daca folder dan speaker dalamnya kita bisa lihat disini yang membedakan dengan Satya kalau ini sudah full black untuk jobnya kalau Satya itu warna krim dan di atas juga warna krim kalau ini sudah full black dan hand grip model Vick kita bisa lihat disini ini lampu side saya tunjuk kalau yang Satya itu di atas atau fender ini trim sama persis full black yang di baris kedua tadi bahannya plastik penempatan barang kacau depan auto window lock auto door lock electric retract kalau Satya itu masih elektrik untuk kacanya aja kacau copernya itu harus dilipat secara manual disini ada cup holder door pocket dan speaker untuk kursi hanya bisa sliding dan reclining tidak bisa high adjuster tidak bisa naik jadi yang membedakan dengan Alnyubrio Satya ini sudah full black kalau Alnyubrio Satya itu kombinasi krim dalamnya terus itu sandaran kepala kalau Alnyubrio Satya itu menyambung sandaran kepalanya kalau Alnyubrio RS itu terpisah dan warnanya full black selanjutnya ini saya tunjukkan perbedaannya di audio juga kalau Satya itu masih double din kalau ini sudah layar sentuh selanjutnya ada stick warna oranye yang bedakan dengan Satya dengan emblem RS di speedometer nya kalau Satya tidak ada emblem RS dan saya tambah lagi Twitter kalau Satya tidak ada ini sudah ada Twitter jadi suara audionya lebih jernih kunci masih model manual sama-sama coba kita masuk ke dalam audio maksudnya speedo nya sudah trimester cluster terus ada dual SRS airbag swift steering disini masih kosong untuk setir hanya bisa teleskope steering tidak bisa teleskop steering ini pengaturan wiper dan headlamp ini audionya yang bedakan sudah layar sentuh dan AC digital selanjutnya ini penempatan barang dua buah cup holder power outlet dan posisi transmisinya arim tangan masih model hidrolik kita bisa lihat sini ini masih buahan hard fasting untuk dashboard dengan list warna oranye ini carbon black untuk ini masih tidak soft opening dan ini tampilan trim ini tampilan ini agak buram tampilan trim sebelah kiri ini ada audio dan ini ada septibel yang sudah tema civic handgrip model fix kita bisa lihat sini selanjutnya handgrip model fix sun visor sudah lengkapin vanity mirror dan ini sudah vanity mirror dan ini sudah dainit view jadi tadi kesimpulannya perbedaannya sudah saya sebutkan satu per satu dari luar dan dari dalam untuk harga itu Rp219.900.000 dan itu belum termasuk diskon jadi nanti kalau tentang masalah pembelian cash maupun kredit nomor HP saya sematkan di bawah ini sekian dan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh